Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan makfirahnya kepada kita semua Dan semoga kita dalam lindungannya dimanapun kita berada Amin, amin ya robbal alamin Sahabatku sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi kisah tentang kemurahan hati seorang pemilik toko Terhadap ibu tua penjual makanan yang sangat prihatin Dan saya memposisikan diri saya sebagai pemilik toko dalam menceritakan kisah ini Suatu ketika, saya kedatangan seorang wanita tua Dan beliau mengetuk pintu kaca toko saya Bu, beli kue saya bu Dagangan saya belum ada yang laku Kalau jualan saya sudah laku Saya tidak berani ketuk kaca toko ibu Kemudian saya persilahkan beliau masuk dan duduk Lalu saya sajikan segelas air dan beberapa butir kurma untuk beliau Lalu saya tanya Ibu jualan kue apa Lalu ibu tua itu menjawab Gemblong, getu, bintul, sama gembleng Dan saya pun hanya bisa tersenyum Muka ibu sudah pucat itu Beliau pun hanya mengangguk Lalu beliau berkata kepada saya Sambil memegang keningnya Kepala saya sakit bu Pusing Tapi saya harus cari uang Anak saya sakit Dan suami saya juga sakit Di rumah hari ini beras sudah tidak ada sama sekali Makanya saya paksain aja jualan Saya lihat air matanya pun mulai jatuh Namun Saya cuma bisa memberikan sehelai tisu Sekarang makan makin susah bu Kemarin aja beras gak kebeli Apalagi sekarang Katanya bensin naik Apa-apa serba naik Saya sudah 3 bulan bu Cuma bisa membuat bubur Kalau buat masak nasi Ya gak bakalan cukup Hari ini jualan gak laku Nawarin ke orang-orang Katanya gak jajan dulu Apa-apa pada mahal Katanya Uang belanjanya pada gak cukup Saya tanya lagi beliau Anak ibu sakit apa Lalu beliau menjawab Gak tahu bu Batuknya berdarah Ibu Ibu harus bawa anak ibu ke puskesmas Kan ada BPJS Jawab saya sambil memegang tangannya Namun beliau hanya menundukkan kepalanya Saya bawa anak saya pakai apa bu Genong aja gak kuat Jalannya aja jauh Kalau naik ojek Saya gak punya uang Lalu saya tanya lagi Ini ibu kue bikin sendiri Enggak bu Ini saya ngambil Terus ibu penghasilannya dari sini aja Beliau hanya mengangguk lemah Ibu Berapa ibu dapat penghasilannya setiap hari Gak pasti ibu Paling dapat 4 ribu sampai 12 ribu paling banyak Kali ini air mata saya mulai mengalir Kemudian saya tanya lagi sama beliau Ibu Ibu jam berapa pulang jualannya Jam 2 Saya gak bisa lama-lama bu Soalnya Uangnya buat beli beras Suami sama anak saya belum makan Saya gak mau minta-minta Saya gak mau nyusahin orang Kemudian saya bilang sama beliau Ibu Kueh-kueh ini Tolong ibu bagi-bagi di jalan Uang ini Buat beli beras selama 1 bulan Dan uang ini Buat ongkos 10 kali Bulak-balik naik ojek Buat bawa anak ibu berobat Kalau uang ini Buat modal ibu jualan sendiri Ibu sekarang pulang ya Bawa kurma ini Buat pengganja lapar Ibu tua itu pun menangis Dia pindah dari kursi ke lantai Dia bersuju Tak sepatah kata pun keluar Lalu Beliau kembalikan uang yang saya berikan Kalau ibu mau beli Belilah kue saya Tapi selebihnya Enggak bu Saya malu Kemudian saya pegang arah tangannya Ibu Ini bukan buat ibu Tapi uang ini buat ibu saya Agar dia merasa Tidak sia-sia membesarkan Dan mendidik saya Tolong diterima ya bu Kemudian Saya bawa keranjang jualannya Saya pegang tangannya Dan saya menyadari Beliau sedang demam tinggi Saya menyuruh Ibu tua itu untuk pulang Namun beliau cuma Bercucuran air mata Lalu memeluk saya Bu Saya gak mau lagi kesini Saya malu Ibu gak doyan Kue jualan saya Ibu cuma kasihan sama saya Saya malu bu Saya hanya bisa tersenyum Lalu saya bilang sama beliau Ibu Saya doyan kok Kue jualan ibu Tapi sekarang saya udah kenyang Sementara Di luar Pasti banyak yang lapar Dan belum tentu punya makanan Sekarang ibu pulang ya Singkat cerita Saya bimbing beliau Menyeberangi jalan Lalu saya naikkan beliau Kedalam angkot Dan saya perhatikan Beliau terus berurai Akhir mata Ketika berada Di dalam angkot Yang ditumpanginya Saya pun terharu Dengan kejadian itu Saya bersyukur Atas rezeki Yang telah Allah Berikan kepada saya Saya menyadari Di luaran sana Masih banyak Orang-orang yang Kurang beruntung Dalam hal rezeki Seperti ibu penjual kue tadi Saya hanya bisa Mendoakan Semoga beliau Diberikan jalan keluar Dan diberikan Limpahan rezeki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Demikianlah Kurang lebih Kisahnya Sahabatku sekalian Saya sangat Menghargai Orang-orang yang Serba kekurangan Yang mencari uang Dengan cara Kerja serabutan Berjualan Ataupun dengan Mencari barang-barang Rongsokan Daripada Orang-orang yang Memanfaatkan keadaan Dengan menjadi Pengemis Meskipun Uang yang mereka Dapatkan itu Kecil Setidaknya Mereka telah Menjaga kehormatan Diri mereka Dengan tidak Memanfaatkan keadaan Mereka Dengan menjadi Pengemis Menurut saya Dengan membeli jualan Yang mereka Jajakan Atau sekedar Memberi uang Lebih Ketika membeli Jualan mereka Itu sudah Membantu mereka Dan itu Sudah membantu mereka Dalam mencari Nafkah Terkadang Kita sering Mengeluhkan Dengan kehidupan Yang kita jalani Tidak Tidak pernah Merasa Cukup Dengan harta Yang saat Ini kita Miliki Meskipun Kita sudah Mempunyai Pekerjaan Tetap Sudah Punya rumah Masih Bisa makan Enak Pakaian Yang layak Dan masih Mempunyai Keluarga Yang lengkap Tapi terkadang Masih Saja Kita sering Mengeluh Tidak Puas Dengan Apa Yang kita Miliki Alasan Umum Yang sering Dikeluhkan Itu Rata-rata Karena kita Tidak bisa hidup Seperti orang-orang Yang berada Di atas kita Lihat tetangga Beli barang baru Kita panas Lihat orang lain Berpenghasilan besar Kita iri Bener gak? Yah Memang Kalau terlalu Sering memandang Ke atas itu Ya Pasti capek Hidup kita Gak akan tenang Hidup kita Pasti Sering Banyak Neluhnya Dengan Begitu Dengan Banyak Memandang Kebawah Dalam Hal Rezeki Kita akan Banyak Berfikir Bahwa Masih Banyak Orang-orang Di sekitar Kita Yang hidup Serba Kekurangan Dan Keadaan Ekonomi Mereka Jauh Di bawah Kita Jangankan Buat Beli Barang Mewah Buat Beli Beras Aja Susah Dan Jangankan Buat Liburan Buat Makan Hari Ini Aja Terkadang Harus Ngutang Sana Sini Bener Masih Banyak Orang-orang Yang Seperti Itu Makanya Kata Nabi Pandanglah Orang Yang Berada Di Bawah Mu Dan Janganlah Engkau Pandang Orang Yang Berada Di Atasmu Dengan Demikian Hal Itu Akan Membuat Mu Tidak Meremehkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepadamu Maksud Maksud Dari Hadis Ini Adalah Memandang Dalam Hal Rezeki Kalau Memandang Dalam Hal Ilmu Dan Ibadah Kita Harus Memandang Yang Berada Di Atas Kita Supaya Itu Menjadi Motivasi Agar Kita Dapat Meningkatkan Ilmu Dan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Sering Memandang Orang Yang Berada Di Bawah Kita Dalam Hal Rezeki Itu Akan Mengurangi Sikap Selalu Mengeluh Dan Itu Juga Akan Memunculkan Sikap Kona'ah Atau Merasa Cukup Sehingga Itu Akan Menjadikan Diri Kita Selalu Bersyukur Atas Nikmat Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Dengan Bersikap Kona'ah Itu Juga Bisa Dijadikan Sebagai Pengontrol Agar Hawa Napsu Kita Tidak Rakus Terhadap Semua Keinginan Di Dalam Diri Kita Namun Bukan Berarti Dengan Bersikap Kona'ah Itu Kita Tidak Boleh Mempunyai Keinginan Akan Tetapi Bersikap Kona'ah Itu Cenderung Sebagai Peredam Peredam Agar Kita Dapat Meraih Semua Keinginan Kita Itu Dengan Cara Yang Halal Dan Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Begitulah Yang Dapat Saya Pahami Dari Hadis Nabi Yang Telah Saya Peparkan Tadi Dan Semoga Kita Mendapatkan Hikmah Dari Kisah Pemilik Toko Dan Ibu Penjual Kue Tadi Selama Badan Masih Sanggup Berdiri Dan Kaki Masih Sanggup Melangkah Pantanglah Untuk Meminta-minta Dari Belas Kasihan Orang Lain Dan Memberi Dengan Bijak Membuat Hidup Kita Menjadi Lebih Bermakna Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekeliruan Dalam Penyampaian Video Ini Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh